selamat menikmati teman-teman gimana tuh ditanya sama Mas Bab, sehat semuanya pengandaran tadi banyak tuh dari Jember juga ada, dari Pekan Baru ada ini ada penggemar nih, ada yang datang katanya, wah ini Raja Closing tepat sekali oh ada lagi Mbak Riva bilang, jagoan closing tepat sekali, wah ini benar-benar nah hari ini kita mau cari kita atau mau sharing dengan tema yang berbeda, dengan judul yang berbeda Mas Bab akan melengkapi melengkapi tema-tema yang yang apa namanya, yang sudah kita share nih sampai hari ini gitu kan, karena suasananya sekarang lagi bahagia nih Mas Bab kita Alhamdulillah sudah mencapai 100 ribu followers, Masya Allah Alhamdulillah nih nih Billioner Store terima kasih loh atas supportnya seperti sekarang ini sudah apa namanya masih bersedia diundang oleh kita pokoknya buat platform saya menyempatkan ya harus ya harus ya oke Mas Bab sekarang kan temanya berbeda ya kalau kemarin minggu lalu itu kita temanya tentang jago jualan biar rekening tetap kering-kering kan sekarang ini the power of dream itu maksudnya apa sih apa hubungannya dengan usaha-usaha gitu dengan para itu maksudnya apa ini sebenarnya materi mentoring saya ya di kuliah whatsapp gitu kan nah lagi berbahagia teman-teman lagi berbahagia semua di penentor di Lionel Store tembus nah jadi materi keluar ini terima kasih terima kasih atas dukungannya wah Alhamdulillah dukung terus kita ya ajakin para pasukannya untuk terus mendukung kita biar semangat membuat konten-konten yang bermanfaat amin 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 oke tadi pertanyaannya Teoni ya kan ini sama usaha ya jadi kepentingannya apa nih gitu jadi usaha emang butuhnya apa ya materi ya uang gitu kan nah ini usaha kok butuh yang namanya dream pasang lucu gitu kan nah suaranya jelas oke oke jelas aman aman ya aman ya oke nah jadi hubungannya itu memang kadang orang gitu kan mereka mementingkan yang 90% ya 90%nya itu biasanya tuh teknik gitu ya teknis gitu ya nah biasanya mereka tuh ibaratnya memfokuskannya saya pengen jangkurnya di eh market place pokoknya jangkurnya jualan lah gitu kan pokoknya saya laku gitu kan pokoknya gimana caranya nomor satunya cuan gitu kan is number one nah misalkan kayak gitu kan pokoknya keuntungan aja pokoknya ude gitu kan ujung-ujungnya duit gitu kan yang pertama tuh kalau bisnis tuh profit gitu kan testnya gitu kan tapi kalau kita fokus ke teknisnya gitu kan nah itu sayang banget karena ibaratnya kita gak tau sebenarnya bahan bakar kita tuh apa gitu nah contoh ya contoh ya nah ibaratnya saya tanya deh pokoknya teman-teman ke ini nah kira-kira kalau misalkan kita mau bangun suatu bangunan rumah nah kira-kira itu butuh perencanaan gak kira-kira iya dong perlu apa namanya bener perencanaan terus mau konsepnya kayak gimana terus desainnya kayak gimana terus biayanya itu banyak kira-kira itu direncanakan sedetail mungkin gak kira-kira ini kalau misalkan bangunan fondasinya harus seperti apa harus ada cakar ayam cakar maung cakar apa gitu kan pokoknya detail banget lah kira-kira dari segi konsepnya warnanya mungkin nanti seperti apa gitu kan nah kira-kira iya pasti dong jadi pasti harus detail kalau misalnya enggak nanti ambiar kebobolan kita pertanyaannya saya banyakan pernah gak kita ngerencanain hidup kita kalau misalkan kita mau ngebangun suatu bangunan nah kalau masalah hidup pak itu perencanaannya kadang-kadang suka beda gitu pak gimana ya untuk meluruskan meluruskannya biar bener itu gimana tuh perencanaannya jadi kalau misalkan saya orang bunda jadi teman-teman saya tanya waktu kuliah nanti udah kuliah ngapain gitu kan jawabannya dengan santai teman-teman saya rata-rata gitu kan lah kalemwe kuliah gitu kan kita lupak kalemwe nanti juga namanya rejik kita ya ya memang gitu kan tapi kalau misalkan kita ya enggak merencanakan dari sekarang gitu kan harusnya tuh jangan jangan kumaha tapi ingkat kumaha jalan gimana nanti tapi nanti nah kadang rejik dan tertengahkan gitu padahal itulah salah satu bagian bakarnya untuk usaha kita makin maju dan makin berkembang benar betul nah mungkin teman-teman disini gitu kan kalau misalkan usaha atau teman-teman targetnya kedepannya pengen apa gitu kan banyak kan gitu kan dan di awal teman-teman harus mana impian mana keinginan karena memang ini berbeda ya jadi kalau misalkan impian itu sesuatu yang memang harus terwujud titik oke pokoknya pede aja gitu ya pede aja kalau ada impian harus terwujud gitu betul nah bedakan kalau misalkan keinginan nah keinginan tuh biasanya ada komanya di belakang jadi kalau misalkan kayak ragu ya kayak ragu jadi kalau misalkan kita tanya impian kamu apa sih kamu apa sih gitu kan tahun ini kan saya pengen umruh kalau misalkan gak kecapai gimana ya tahun depan lagi kalau gak kecapai tahun depan lagi kalau gak kecapai belum rezeki nah itu tuh bukan yang namanya impian kita gitu kan oke nah jadi kita tuh harus benar-benar tahu mana impian nah tipsnya buat teman-teman ya biar teman-teman tahu mana impian teman-teman gitu kan nah teman-teman harus tulis ya tuliskan impian teman-teman oke dari 100 itu biasanya masih nyampur ya antara keinginan gitu kan antara impian gitu kan nah coba di briefdown lagi tengahnya nah nanti dari 100 dapatlah 50 nah dari 50 itu nah teman-teman coba gitu kan nah coba di filter lagi 25 aja karena nanti bakal ke filter yang namanya mana impian jangka penang jangka menengah dan jangka panjang harus di briefdown ya teman-teman kalau misalkan saya pengen punya penghasilan 100 juta gitu kan nah caranya seperti apa ya step by step minimal dari 3 juta dulu dari 5 juta 5 juta 20 juta gitu kan nah step-step dulu teman-teman karena memang kalau misalkan kita tidak tahu caranya gitu kan nah itu bingung kita dalam menentukannya harus seperti apa kayak gitu ini mas bang tadi kan apa namanya urutannya adalah kita itu sebisa mungkin diusahakan harus berani untuk menuliskan mimpi 100 dulu gitu 100 mimpi 100 mimpi terus kita sortir lagi gitu kira-kira mana yang ibaratnya jangka pendek dulu jangka panjangnya gitu kan di kecilnya jadi 50 terus dari 50 jadi 25 gitu nah kalau aku sendiri pernah dipunya pengalaman nulis 100 sampai 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 mimpi terkecil lah pokoknya 100 ditulis gitu alhamdulillah sih alhamdulillah sejalan dengan waktu tercapai tapi ada di usia-usia tertentu nih yang ngerasa apa ya kayak udah deh males untuk fokus ke mimpi itu gitu jadi yaudah yaudah lupain aja yaudah jalanin aja karena ada satu mimpi yang ngerasa harusnya di usia segini itu dapat ini tapi ternyata enggak tuh enggak kecapai jadi emang malas kesana nyata gitu oke oke udah jadi jadi kesana nyata jadi kesananya yaudah yaudahlah orang mimpi itu aja enggak kecapai gitu yaudah jalanin aja sekarang apa namanya kodarullah aja deh sesuai oke gitu balik lagi nih kepertanyaannya mas Bami gimana caranya biar kita tuh tetap fokus ke mimpinya ke mimpi yang sudah kita tulis itu gimana tuh mas oke jadi sebelum itu kita harus tahu dulu gimana caranya kita mempunyai kemimpian kita teman-teman jadi kalau misalnya kemaren saya baru isi kedua juga di badrup gitu ya dan ada step-stepnya ya dalam menentukan kumpian itu hmm oke rumusnya tuh ya smart oke jadi tipsnya dalam menentukan impian itu pakai metodisme S yang pertama itu adalah spesifik kita harus menentukan impian kita tuh harus spesifik janganin abu-abu contoh saya pengen beli mobil mobil apa ya mobilnya merek apa waris atau mungkin yang second gitu kan nanti tahun berikutnya mobilnya gitu kan banyak apa gitu kan nah teman-teman harus spesifik ya jangan asal tulis saya pengen punya mobil saya pengen pengen punya mobil jangan tapi yang pertama ingat harus spesifik saya pengen bulannya kapan tangannya bulannya kapan gitu kan kapan karena itu bisa jadi apa saya pengen umroh umrohnya dua tahun yang akan datang karena kurang spesifik gitu kan nah sehingga apa sehingga kita kurang kurang greget kejarnya bisa jadi seperti karena memang kita spesifik betul jadi setelah spesifik gitu kan nah itu harus mereceable nah yang yang kedua itu mereceable yaitu terukur ketika teman-teman pengen ngejar dream gitu kan teman-teman pengen ngegolin suatu dream gitu kan nah teman-teman ukur kekuatan teman-teman kalau misalkan teman-teman misalkan pengen punya omset satu miliar nah kan tahun sekarang nah omset sekarang misalkan masih 200 juta nah gimana caranya sampai satu M ini gitu kan kita harus persiapkan dreamnya ditambah ya kan kapasitas teman-teman berapa perbulannya gitu kan terus dari segi marketing apakah harus ditambah orangnya gitu kan nah yang jelas teman-teman baik ukur dulu jangan asal jeplak pokoknya harus segini lah gimana nah itu M nya S M A nya itu achievable teman-teman harus yakin impian yang teman-teman tulis impian yang teman-teman tulis itu teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa dapat karena kalau misalkan kita gak yakin ya kan gak ada lagi yang menulis adalah diri sendiri bukan orang lain gitu kan nah jadi kita harus memang benar-benar percaya pada diri sendiri kayak gitu oh berarti pantasan mungkin dari dari seratus itu jadi banyak yang melesetnya karena mungkin satu emang gak udah-udah kecewa udah ngerasa yaudahlah ya gitu gak-gak diperjuangkan lagi terus ditambah lagi memang kurang spesifik mobilnya gak ditulis gitu kan terus jangka waktunya juga gak ditulis jadi yaudah meskipun ditulis jadi santai bawaannya gitu karena kalau gak tercapai yaudahlah gak apa-apa nanti juga bakalan dapet kalau nabung jadi ujung-ujungnya kayak gitu teman-teman yang teman-teman di rumah sama gak kira-kira pernah gak merasakan atau pernah apa namanya terjadi seperti yang aku rasakan gitu meresheber gitu kan ditanya achievable juga gitu kan nah R-nya tuh realistis ya jangan sampai kita udah jelas gitu ya udah diukur gitu kan saya yakin juga tapi teman-temannya tadi gitu kan gak realistis gitu kan pokoknya bulan depan naik gitu kan 20 kali lipat tapi timnya gak dipambang tapi kitanya gak ada usaha lebih dengan apa yang kita ucapkan apa yang kita tulis dan yang terakhir harus ada time limitnya apa dream itu kita ujukan jangan sampai cuma hanya tulisan doang gitu kan dan teman-teman bener-bener harus caranya setelah kita kita sudah buat dream book gitu teman-teman nanti buat yang namanya dream book ya jadi dream book ini buku impian ya spesial buat teman-teman di NoNerson sendiri nah ini saya langsung liatin dream book itu seperti apa jadi ini itu ibarat obat biusnya obat biusnya ketika ya menghadapi kegagalan tantangan jinak oh pokoknya kumpit banget perjuangannya gitu kan nah tapi ini mah teman-teman yang namanya bahan bakarnya dan logikanya yang namanya bahan bakar mau sebagus apapun kendaraan kita kalau misalkan kita gak punya bahan bakar yaudah mau artinya ketika kita menghadapi masalah kita menghadapi yang namanya ujian cobaan kita kalau gak punya bahan bakarnya itu yaudah berhenti di tangan kayak gitu oke ini cocok banget sama ada Mbak apa namanya viewer kita yang paling setia nih Mbak Susan MRGT itu tanya tentang mimpi ini nih apa namanya gini katanya mas mas dalam meraih mimpi kan biasanya banyak banget lingkungan yang mengecilkan kita berdasarkan itu kita jadi kayak dendam gitu dan memacu diri lebih kuat pecutan yang kayak gini sebenarnya baik gak sih dengan atas dasar dendam itu tadi oke mungkin dirubah ya mindsetnya gitu kan itu justru kita jangan jadi hambatan ke kita tapi kita ingat yang pertama gitu kan kalau saya selalu bicara berpikir dulu positif oke karena orang itu sifatnya kayak koin ya ada dua sisi ada positif ada negatif ya jadi kita harus bener-bener positifin dulu gitu kan diri kita gitu kan nah jangan jadi hambatan tapi itu jadikanlah alasan kita harus sukses gitu kan wah apa kata orang kalau misalkan kita gak sukses nanti kita udah nyebut misalkan lihat aja ya misalnya lo tahun depan gitu kan saya bisa umroh eh ada temen kita yang tadi gitu kan ala umroh ngapain gitu kan kalau tadi masih belang betong kasarnya kayak gitu gitu kan udah banyak banget tuh pengen ngeumrohin orang tua misalkan gitu kan nah jadi karena salah satu kuncinya adalah gak lain gak bukan adalah buktikan gitu oke jadi daripada kita ketawanya di awal mending kita ketawa di akhir kasarnya seperti itu gitu ya nah jadi ibaratnya kita dari membuktikan ya jadi kalau misalkan orangnya wah nanti gak mungkin kasarnya gini ya kalau misalkan temen-temen denger kata orang dia kan kata orang ya dari lingkungan ya keren nah kalau misalkan dari lingkungan ya kita harus yang namanya hijrah dari lingkungan itu karena saya selalu tekan namanya komunitas adalah imunitas dengan siapa kita bergaul buku apa yang kita baca ya kan nah kalau dari era milenial seperti ini ya youtube apa yang temen-temen subscribe gitu kan belajarlah gitu kan jadi kalau misalkan temen-temen gaulnya sama orang-orang yang negatif dulu gitu kan ya bawahnya jadi negatif ya dan ada cerita juga kalau misalkan kita denger apa kata orang gitu kan ya contohnya kalau misalkan nanti ya mohon maaf keluarga kita gitu kan ya butuh dana dan lain segala macem terus kita nih temen kita gitu kan kita dengerin oh yaudah gausah berjuang aja gitu oh yaudah ya tiba-tiba ada keluarga kita yang lagi membutuhkan uang terus kita pinjem apakah dia mau ngasih uangnya gitu kan kita pinjem duit ke dia gitu kan nah jadi kan belum tentu jadi gausah peduliin orang lain tapi cukup lah itu jadi apa jadi buat pembuktian kita gitu kan dibuktikan aja gitu saya percaya jadi ini seperti tadi Mas Bam bilang ya betul karena saya percaya setiap orang tuh punya kelebihan dan kekuatannya masing-masing ya jadi kalau misalkan kita punya kekuatan pasti kita punya kelemahan nah fokus kita tuh kekuatan kita sebenernya jangan kekelemahan kita kayak gitu jangan membanding-banding setiap orang ya jelas berbeda kita fokus keunggulan kita keunggulan kita apa nah disitulah kita benar-benar pacu oke itu tadi semoga bisa terjawab ya pertanyaannya bahwa kalau kita di ibaratnya dikulis sama orang dikucilkan sama orang ingat kita tuh tetap harus berpikir positif gitu soalnya kalau berpikir negatif nanti bisa dihinggapin sama si kolonce ya ya mungkin kita jadi nurun ya gitu jangan sampai imunitas kita nurun gitu terus tips apalagi nih untuk mempertahankan si mimpi ini biar terus melekat dan kita juga ingat oke aku punya mimpi aku punya tujuan hidup gitu apalagi apa namanya sekarang kan persaingan juga kan semakin ketat ya di penjualan online ini gitu kan kalau misalnya lupa sama mimpinya gitu ibaratnya melempem di tengah-tengah gitu kan itu jadi bikin aduh apalagi orang itu baperan gitu loh mas bang aduh butuh orang seseorang gitu itu ada gak sih triknya apakah kita perlu ngobrol sama seseorang ataukah kita perlu bersemedi dimana misalnya atau gimana itu nah biasanya tadi ya saya udah janji sama teman-teman gimana sih impian kita tetap kita jaga tetap konsisten gitu kan terus kita tetap fight gitu kan dengan ya cobaan rintangan yang dihadapi spesial buat teman-teman saya langsung jadi teman-teman buat yang namanya dream book ya karena bukan hanya cuma di catet di handphone-nya jangan cuma catet di laptop-nya tapi teman-teman visualisikan jadi tipsnya ketika teman-teman punya impian visualisasikan tuliskan ke dream book mungkin teman-teman ada yang udah pernah buat yang namanya dream book terus teman-teman aduh kok kayaknya saya pernah belajar nih tentang ilmu ini karena ini memang saya belajar gitu kan itu di buku The Secret jadi ada dikatakan semesta ala mendukung jadi ketika kita berpikir bahwa saya pernah ini ya pernah afirmasi jadi seakan-akan kita tuh udah terjadi nah gak tau kenapa kita tuh selalu ada ada hal positifnya contoh misalkan saya pengen nanti parkirnya gampang kalau ke mal gak harus ke basement basement bawah pokoknya harus deket aja ke lift itu gak tau kenapa ada aja yang kosong pokoknya selalu ada yang kosong jadi kita berpikir dulu nih ya positifnya nah dengan cara lindungi impian kita ya pakai yang namanya dream book gitu kan nah ini keren tuh saya demoin aja ya kan seperti apa jadi teman-teman bisa langsung praktek gitu kan nah ini saya pakai album foto gitu ya jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya impian gitu kan nah teman-teman coba praktekkan di dream teman-teman ini saya pakai album foto gitu kan ini oke mana nih ini oke ya jadi kalau gak kelihatan ya jadi ini teman-teman bisa tuliskan tadi ingat spesifik ya tadi ya teman-teman harus tahu dulu ya pengen tanggal berapa gitu kan bulan berapa tahun berapa teman-teman pengen gitu kan tercapai nah ini saya tulisin foto gitu kan nah ini foto orang lain tapi saya pakai foto saya yang 2x3 saya potong leher saya di foto ini saya tempel di badan orang lain di google serius sampai kayak gitu sampai apa namanya berusaha untuk berusaha sama mimpi berarti cara cara seperti itu pun bujarab ya gimana nih dan saya tek-tekan habis ini saya waktu itu pengen pecah telur gitu kan wah kayaknya asik nih kalau dari bisnis dapet trip ke luar negeri gitu kan memang dari komunitas kita di pacu oh iya kamu bisa kamu bisa yaudah saya bikin dream book gitu kan nah waktu itu ada kualifikasi ke korea selatan nah cuman waktu itu saya gak dapet tahun depannya ternyata itu dapetnya itu ke China ya kan dan percis suasananya itu seperti ini percis banget masya Allah masya Allah ini lah firmasi gitu kan saya mungkin lihat kemarin tuh saya lihat-lihat temen dunanya seperti apa suasana dunanya seperti apa seperti apa kayak gitu ya jadi bener-bener diafirmasikan kayak gitu ya nah terus nah ini Singapura The Universal Studio ini foto orang lain di Google gitu kan 2000 berapa nih 13 kalau gak salah 15 Maret gitu kan nah jadi saya pengen waktu itu ke Singapura kan keren tuh gitu kan nah waktu masih kuliah gitu kan nah gak tau kenapa ada kualifikasi Universal Studio waktu itu tuh gitu kan di bisnis saya tuh gitu kan jadi Universal Studio itu di Singapura yang deketnya tuh nah jadi saya tempel aja foto orang lain disini dan alhamdulillah ya foto saya dapet juga gitu kan di depan Universal Studio videonya kayak gitu jadi banyak menurut saya wah luar biasa banget gitu kan bentuk afirmasi ini nah ini salah satunya saya pengen ngajakin orang tua saya gitu kan pertama kali keluar negeri gitu kan itu ke Halong Bay gitu kan nah jadi di pihak tahun satu nah jadi saya melakukan yang namanya afirmasi gitu kan jadi kebetulan mama papa saya tuh ngajar guru gitu kan nah jadi waktu itu ada yang namanya kayak studi tour gitu kan nah guru-gurunya itu jalan-jalan ke luar kota pas ke Ancol di Ancol ada pantai yang namanya pantai Ancol gitu kan nah saya beranikan diri ma saya ikut ya gitu kan ikut kemana gitu kan ikut studi tour nah ini mah khusus buat guru-gurunya gitu kan tapi bisa sih ngajak keluarga cuman harus nambah nambah biayanya aja gitu emang kamu mau ngapain angga pengen tau aja padahal niat saya kan saya pengen afirmasi saya tuh pengen seakan-akan gitu kan saya sama mama saya tuh udah nyamu bayang ya ya kalau bisa sekali gitu kan airnya gitu kan ya jadi oke saya lakukan yang namanya afirmasi dan saya foto ya di depan Ancolnya ke lain ya saya spesifikasi 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 ini sama mama saya dan tahun berikut tau kenapa gitu ada kualifikasi yang waktu itu milihnya mau ke Hong Kong atau ke Vietnam gitu kan nah akhirnya saya dua trip sama mama saya ke Vietnam kayak gitu saya juga gak tau kenapa luar biasa banget Masya Allah gitu kan dari segi penghasilan dari segi bisnis gitu kan nah saya pake ini sleep bonus mentor saya gitu kan jadi di komunitas kita tuh ada yang namanya pokoknya penghasilan kita harus lebih besar dari usia kita kan ditantang seperti itu kan luar biasa banget gitu kan usia lu berapa 22 tahun usia lu berapa 21 tahun nah penghasilan kita tuh harus lebih besar dari usia kita saya bilang termotivasi banget kan gitu kan angin bonus mentor saya ya gitu kan dan gak tau kenapa itu 8 bulan kemudian gitu kan nah itu alhamdulillahnya purchase apa yang ditulis dari mentor saya mentor saya tuh pokoknya 2 digit gitu ya angkanya 2 digit itu di bawah 40 juta di atas 30 juta nah pokoknya bocorannya itulah angkanya gitu kan dan saya lebih 2 juta dari yang saya targetkan penghasilan jadi apa ya wah luar biasa banget menurut saya gitu kan bisa afirmasi kayak gini jadi kalo misalkan temen-temen udah nempel terus masih kurang termotivasi nah temen-temen cek lagi apakah itu bener-bener impian temen-temen ya nah biasanya kalo misalkan kita udah di campel terus kita kayaknya biasa-biasa aja nah siapa tau kita itu kurang termotivasi hasil kita gak berat kayak gitu dan kita dalam menentuk gitu kan nah temen-temen harus pake yang namanya komanya gitu saya pengen umroh kenapa gitu kan nah mungkin temen-temen masih ada orang tua gitu saya pengen bahagiain orang tua mungkin impian temen-temen gitu kan pengen gitu kan apa namanya tuh biaya kuliah sendiri pake koma kenapa karena saya anak pertama saya punya adik-adik saya daripada orang tua saya masih ngebayain saya mending dipake buat adik-adik saya jadi harus pake alasannya kalau jangan datar saya pengen umroh udah enggak gitu tapi temen-temen harus temukan alasannya kenapa kenapa temen-temen pengen beli mobil gitu kan oh supaya saya bisa quality time sama keluarga karena keluarga saya banyak kalau pake misalkan motor gitu kan dan nanti kehujanan ada anak kecil ada baby ada anak yang mungkin kalau misalkan pake motor jadi temen-temen disini harus kuat dulu alasannya dan ketika kalau misalkan ada menghadapi nah temen-temen fokusnya apa yang saya lakukan saya malamnya itu kan kita biasa aktivitas yang namanya aktivitas orang yang positif ketemu orang negatif ketemu konsumen yang langsung transfer kalau online ketemu konsumen yang hanya nanya-nanya kayak gitu malamnya saya lihat lagi gitu kan saya lihat lagi saya apa temukan lagu favorit yang bisa jadi motivasi oh ngaruh juga ya itu ya pake pake lagu ya ngaruh ya motivasi jangan lagu-lagu yang ya alay-alay yang emang pokoknya subhanallah janganlah gitu kan nah temen-temen temen-temen apa namanya temukannya gitu kan nah supaya apa kalau tiket misalkan temen-temen lagi di motor gitu kan nah temen-temen bisa ya sambil dengerin gitu kan temen-temen mungkin lagi ke ekspedisi nanti gitu kan lagi ngirim paket gitu kan ngirim paketnya cuma satu gitu kan ya Allah gitu kan minta aja gitu pasti jalan tuh gimana caranya nih paketnya sehari bisa seratus paket gitu kan dengerin lagu-lagu positifnya dan gak tau kenapa auranya tuh nanti selalu aura positif kayak gitu oke ini temen-temen motivasinya gitu jangan lagu-lagu yang luar biasa lah pokoknya ya temen-temen kalian sendiri gitu kan nah ini contohnya ya umroh harus yang mendekati ya harus yang mendekati misalkan pengen umrohnya sama orang tua cari misalkan 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 papa atau mama nah cari yang yang persis kayak gitu oke jadi jangan terlalu jauh tapi kita harus mendekati waktu itu 2015 saya pasang foto pak Jokowi gitu ya karena saya lihat di google gitu kan wah udah ada foto yang apa yang mendekati ada nih foto pak Jokowi sama istrinya gitu kan yaudah saya tempel Alhamdulillah satu tahun setengah dari situ gitu kan udah bisa berangkat juga itu impian umroh juga namanya orang ya saya ini ya gak atas puas gitu kan aduh bener bener gitu kan nah ngeliat gitu kan di lampu merah gitu kan aduh gitu kan kok udah gelap gitu kan habis pulang kuliah tuh gitu kan nah terus di jembatan layang gitu kan nah saya kan kuliah di itu ya di Taman Sari gitu kan di Bandung gitu kan nah terus pas di jembatan layang tuh hujan di bawahnya otomatis kan saya di bawah jembatan tuh gak 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 kena hujan tapi kan lampunya merah saya diem tapi di tangan ketika lampu itu dari merah ke kuning terus ke hijau artinya kan harus jalan nah pas banget di depan lampu merah itu udah gak ada tuh si jembatannya otomatis kalau saya jalan langsung basah gitu kan nah yaudah basah kayak gitu dan punya yang namanya impian wah pokoknya seru ya kalau misalkan nanti sudah gitu kan saya gak harus ngerental ya mobilnya tapi kayaknya pengen apa mobil sendiri kayaknya mantep nih gitu kan nah yaudah saya tempelin lah cari-cari gitu kan saya cari-cari akhirnya dapet yang namanya Jazz EX kalau dari Eropa itu ya nah kalau gak Jazz EX nah saya gak tau karena saya bisa mobil gitu kan rumah saya dia masuk gang gitu kan pokoknya beraniin dulu gitu kan jadi akhir gitu kan rumah masuk gang gitu kan nah tapi karena memang kekuatan pikiran yang luar biasa banget gitu kan gak tau kenapa gitu kan dari dorongan penampun gitu kan nah itu satu tahun setengah lagi gitu kan satu setengah lagi satu tahun satu tahun setengah lagi itu dapet Alhamdulillah warnanya sama warnanya sama uh saya bilang wah luar biasa banget gitu kan jadi gak usah nangung teman-teman ketika teman-teman punya impian teman-teman tuliskan gitu kan teman-teman pengen usahanya seperti apa saya pengen punya tim yang memang loyal saya pengen punya marketing yang jabungi saya pengen punya CS-CS yang memang apa ya yang tekun yang bukan hanya mengandalkan nanti chat masuk atau hit and run tapi pengen yang ngulik nah pokoknya tuliskan sedikit yang mungkin teman-teman apapun gitu kan dan teman-teman gitu kan gak ada yang gak mungkin kayak gitu jadi tipsnya teman-teman udah tempelkan yang namanya dream book teman-teman lakukan yang visualisasi ya visualisasi ya informasi gitu kan nah seakan-akan dream itu teman-teman udah tercapai ya karena beda tipis dan nyimpi nah ini yang paling penting teuni impian dan nyimpi kalau misalkan impian teman-teman pengen gitu kan teman-teman ya seharusnya teman-teman punya target penghasilan harus jual berapa sehari gitu kan harus memang berapa tabungannya sebulan teman-teman ya tabung gitu kan jualan dan aja enggak nah itu yang salah teuni bahaya itu oke tapi menarik sih mas bang dari cerita yang tadi itu masya Allah ya satu ada beberapa hal yang aku bisa tangkap bahwa dengan mimpi atau keinginan dan keyakinan gitu yang kita inginkan benar-benar diinginkan itu kita abadikan gitu kita afirmasikan melalui album foto tadi gitu yang biasanya ditulis ditempelkan dengan foto-foto kenangan tapi ini adalah foto-foto afirmasi atau kalau mungkin bisa semacam kayak ya memang hayalan gitu kayak ngehalu aja dulu gitu nah tapi halunya jangan yang negatif ya halunya yang positif gitu kan tadi seperti yang udah mas contohkan tadi gitu kan terus tanpa disadari rencana-rencana itu gitu kan atas dasar keyakinan akhirnya masuk gitu ke apa namanya long term memory kita akhirnya tercapai itu semuanya gitu sampai tapi memang benar teman-teman sahabat-sahabat milioner kalau misalnya intip instagramnya mas BAM itu ada di ada foldernya gitu ya mas BAM ya itu banyak saya udah banyak negara-negara yang sudah dikunjungi sama mas BAM itu bikin ngiler sih gitu bikin ngiler banget gitu ternyata sekarang aku tahu caranya itu seperti apa dan pertanyaan dari aku nih mas BAM kalau misalnya ada yang udah sampai kakek-kakek bapak-bapak yang udah punya anak lima gitu sayang yang udah nikah misalnya itu bisa gak sih menuliskan si seratus impian itu masih kira-kira masih ada gak kesempatan gitu oh iya karena yang namanya usia kita kan gak tahu gitu kan yang namanya usia walaupun udah kakek-kakek udah boyutan udah punya cucu gitu kan nah tapi yang gak ada yang salah mungkin lebih luas lagi niatnya gitu kan pengen bangun masjid nanti pengen cucunya lebih pintar habis kulan misalkan gitu kan yang gak ada yang gak mungkin semuanya gitu jadi yang namanya impian gak harus jadi tapi dari pengembangan diri gitu kan dari punya keluarga yang harmonis gitu kan dari segi apalagi dari segi kesehatan itu kan salah satu rezeki juga gak harus dimulai dengan bakteri dan kebetulan aja anak muda gitu kan anak muda yang selalu menggapuk-gapuk wah kan di kampus gitu gitu kan oh gila mobilnya bagus banget itu mobil orang tuanya kan suka yang negatif kayak gitu gitu kan nah jadi udahlah jangan-jangan begitu gitu kan biarkan saja gitu kan kalau ya namanya rejeki gitu kan nah karena apa ya kalau kita pengen kaya gitu kan nah ini ada rumusnya juga gitu kan kita yang pertama kita lahir dari orang kaya nah pertanyaannya kita lahirnya kan gak bisa milih gitu kan saya pengen jadi cucunya Raja Salman misalkan mungkin saya gak akan jualan online misalkan gitu kan nah jadi kita gak bisa menentukan kita lahir dari mana nah itulah yang kalau kita pengen kaya yang kedua kalau kita pengen kaya lah kita nikah sama orang kaya langsung-langsung instan kalau misalkan kita nikah sama orang kaya nah pertanyaannya apa gitu kan kita makannya dimana keseharian kita dimana nah mereka dimana nah nyambungnya itu dimana kalau kita pengen istilahnya kalau banyak kan sinetron-sinetron kayak gitu gitu oh di jalan kita keserempet oh langsung kenalan kita main ke rumahnya kenal ibunya oh terus parban sinetron pernah banget lah kalau yang kaya begitu gitu kan gitu lah teman-teman gitu kan nah jadi ya itu tadi itu cara yang kedua cuman itu jarang banget lah karena kita ya harus tau dulu kita lingkungannya seperti apa ketemu sama mereka ya yang lebih tinggi gitu high class ya dimana ada cara yang ketiga itu namanya kita berusaha dan yang nanya berusaha ya tadi gitu kita memang ihtiar harus tau polanya ketika kita udah tau polanya terus lakukan yang namanya repetisi pengulangan pengulangan terus oke oke seru nih seru-seru-seru tapi ini menit menit-menit bikin deg-degan nih mas karena waktu minggu lalu kita ada live seperti ini tiba-tiba mati gak cukup satu jam ya gitu kan tapi masya Allah nih apa namanya mas bam sekarang kita udah apa ya singkat padat jelas gitu alhamdulillah yang masih punya pertanyaan merasa belum bisa terjawab silahkan DM langsung ke mas bam boleh tanya apa apapun boleh ya mas ya boleh boleh mangga-mangga oke oke kalau pengen praktek gimana kayak gitu tadi sih tadi sih ada-ada yang tanya gitu itu beli buku di mana ini ini jadi teman-teman bisa mungkin main gitu ya ke foto ke tutang foto gitu kan nah teman-teman bisa lah tapi mungkin teman-teman tapi mungkin teman-teman punya kreasi lain punya inovasi lain entah itu ditempelin di mana gitu boleh itu boleh banget mungkin dijadikan frame atau karena gak mau difoto gitu kan bisa ditulis tulis penutup kira apa sih pesan dari mas bam untuk kita semua nih biar tetap semangat dan bisa meraih mimpi-mimpi kita keseratus mimpi-mimpi kita itu gimana caranya ya mas bam oke ini masih oke mas bam halo ya sinyalnya aman oke oke mas bam kira-kira pesan apa nih yang bisa mas bam sampaikan untuk kita biar kita tetap meraih mimpi-mimpi kita dan tetap istikomah gitu untuk mewujudkannya biar apa namanya adakah kuncinya adakah obatnya adakah vitaminnya gitu boleh disampaikan mas bam oke jadi buat teman-teman gitu kan tips dan triknya pesan saya buat teman-teman yang lagi berjuang gitu kan yang lagi berjuang pengen usahanya lebih maju lagi bisa pengen scale up gitu kan nah teman-teman harus yang tadi ya tentukan secara spesifik apa impian teman-teman oke setelah teman-teman tentukan impian teman-teman yaitu lakukanlah yang tadi visualisasi ya teman-teman tempel di dream book buat dream booknya yang ketiga teman-teman lakukan yang namanya afirmasi gitu kan teman-teman bisa mungkin ya sambil berdoa setelah sholatnya teman-teman sebelum tidurnya teman-teman lihat lagi dream booknya setelah bangun teman-teman lihat lagi dream booknya gitu kan ketika ada tantangan apakah teman-teman mau menyerah begitu aja atau teman-teman pengen berjuang buat buat mau jujit impiannya ya karena gak ada yang gak mungkin karena saya percaya ya yang di atas Allah itu gak tidur Allah tahu siapa hambanya yang thank you wah luar biasa semoga teman-teman sudah mencatat semua pesan-pesan tadi ya berani bermimpi yakin akan mimpinya coba cari cara yang memang paling nyaman dan paling yakin untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut dengan sejalannya waktu mimpi-mimpi dan keyakinan itu akan nempel di benak kita dan menjadikan semangat untuk kita oke mas bang terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini singkat padat jelas luar biasa semoga gak kapok-kapok untuk undang lagi ya oke doakan doakan terus ya doakan terus tim kita terus juga kita minta supportnya agar kita tetap memberikan semangat untuk memberikan jembatan atau manfaat lah untuk semua sahabat-sahabat bilioner ya amin 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 sukses terus mas bang sukses terus ya sehat-sehat terus salam untuk keluarga mas bang ya terima kasih salam juga buat teman-teman di dnastor oke siap makasih assalamualaikum mas bang maturnuhun maturnuhun selamat menikah selamat menikah